Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kapal Sri Komala, kapal yang karam di pantai Sanur atau di laut Sanur. Kapal tersebut dimiliki oleh bisnismen atau pengusaha asal China. Dan pengusaha tersebut melaporkan ada harta karun yang karam milik pengusaha tersebut kepada Raja Badung. Tapi di waktu kesempatan yang sama pengusaha tersebut pun juga melaporkan kepada pemerintah Belanda atau zaman dulu kita bilangnya Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyanggupi untuk membantu pengusaha tersebut. Dan mereka mengirim putusan dan ditemukanlah ada beberapa barang yang hilang. Klaim pemerintah Hindia Belanda. Dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu menggunakan kesempatan tersebut untuk menekan Raja Badung. Dan mengatakan kepada Raja Badung bahwa mereka harus mengakui terhadap barang-barang yang hilang. Kenapa mereka minta seperti itu? Karena pemerintah Hindia Belanda ingin sekali menguasai Bali atau mengambil Bali dengan menggunakan kesempatan tersebut. Waktu berjalan sampai dua tahun akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengultimatum kepada Raja Badung untuk mengakui hal tersebut. Cuman karena Raja Badung mengakui bahwa mereka tidak pernah mengambil harta karun tersebut. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa lebih baik kita berperang melawan kebenaran daripada kita harus mengakui ketidakbenaran. Perang tersebutlah yang terkenal dengan yang namanya Perang Puputan. Dan ruangan ini didedikasikan untuk mengingat bagaimana Raja Badung atau masyarakat Bali fight untuk kebenaran tersebut. Kenapa pelukis itu sangat terkenal? Karena dia seorang pelukis yang menjadikan objek lukisannya adalah seorang wanita Bali. Vila Lemayar ini sangat membuat, mendriven vibe kita menjadi orang yang mencintai cinta.